Seorang siswa sekolah dasar di Tuban ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang alami gangguan jiwa. Hancur hati watini warga Tuban Jawa Timur mengetahui anaknya tewas. Baru menginjak umur 7 tahun buah hatinya harus meregang nyawa. Anaknya yang baru kelas 1 sekolah dasar ini ditemukan tewas di rumah tetangganya sendiri. Korban baru ditemukan setelah Saridi, tetangga korban mencium bau busuk di kamar rumahnya. Korban ditemukan di bawah tempat tidur dalam kondisi termutilasi dan luka robek, serta masih menggunakan pakaian sekolah. Perbuatan sadis ini diduga dilakukan Suwito, anak Saridi yang mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2011. Sebelumnya siswa dilaporkan hilang sejak 4 hari lalu dan menghilang saat berada di sekolah. Awalnya kemana itu pamitnya? Sekolah. Terus gak pulang-pulang gitu? Iya. Enggak ada yang tahu. Gurunya tahu? Enggak katanya. Waktu di sekolah itu pamitnya kemana dia? Enggak tahu katanya. Saat ini tersangka Suwito sudah diamankan di Mapolres, Tuban. Sementara untuk proses penyelidikan, polisi berencana akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Anak itu kan korban itu, kalau menurut teman-temannya kan aktif, hiberaktif gitu. Jadi kalau yang lainnya itu teman-temannya itu kalau lewat sini, takut. Kalau dipanggil sama si pelaku ini, takut dia. Pasti kabur. Tapi kalau ini berani dia. Sementara itu setelah ditemukan dalam kondisi meninggal, jasad korban dimakamkan keluarga di pemakaman umum desa setempat. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.